Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuel Jono siap membangun Stadion Matuanging Makassar, tapi persoalan sengketa lahan harus tuntas terlebih dahulu. Pernyataan Menteri Basuki disampaikan saat berkunjung ke Sulsel Kamis 27 Juli. Basuki menyampaikan sangat ingin membangun Stadion Matuanging namun terkendala persoalan lahan yang hingga kini masih bersengketa. Basuki juga sangat menyayangkan Makassar tak memiliki stadion, padahal memiliki klub di Liga 1 yakni PSM Makassar. Karena itu, bila ingin Makassar segera memiliki stadion maka sengketa lahan harus diselesaikan karena pembangunan hanya dapat dilakukan setelah permasalahan lahan tuntas. Dari pernyataan, Menteri PUPR tersebut dapat dikatakan jika harapan tim PSM Makassar serta para supporter PSM Makassar dan pecinta sepak bola di Sulsel yang selama ini mendambakan pembangunan Stadion Matuanging belum dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Padahal masyarakat Sulsel sudah sangat menginginkan agar stadion dibangun sehingga tim kesayangan PSM Makassar dapat kembali bermarkas di Stadion Matuanging Makassar. Sejak stadion, Matuanging dirobohkan pada tahun 2019, markas PSM Makassar kini dialihkan ke Stadion B.J. Habibie di Kota Parepare.